Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITK Densus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru pendudukan channel ini Jangan lupa untuk like komen serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan berita-berita terup to date Mengenai kelihatan ITK dan juga kesehariannya Informasi yang akan dimiliki sampaikan pada kesempatan kali ini Ada yang ibu popirsa Para fans ITT dan juga para fans sebelah Yang konon katanya yang masih belum move on Gara-gara skandalnya bersama dengan salah satu artis Papan atas juga nih Malah melibatkan nama Ayu Ting Ting yang memang selalu diam Tanpa banyak bicara Dan bertempatan dengan hari bahagia Anak presiden yang memang seorang yang handal dan juga humoris Kaisang dan juga Erina Mendapatkan sorotan yang sangat luar biasa Karena mengundang beberapa artis Beken tanah air Dan juga orang-orang penting di sekelilingnya Yang menjadi sorotan Faradetijen dan juga fans sebelah Adalah kehadiran dari pasangan Trafi dan juga Nagita Slavina Yang memang sudah sangat dekat dengan anak presiden tersebut Dan di sini ada satu artis yang tidak terlihat Beliau adalah Ayu Ting Ting Dan di sinilah perolokan itu terjadi Salah satu fans dari Nagita dan juga Rapi Mengatakan bahwa Ayu Ting Ting halu Dan tidak diundang ke puesta pernikahan Sang Kael Sang Namun banyak sekali kegiatan Ayu Ting Ting Yang tidak bisa dia tolak dan hindari Jadi harus memilih salah satu Jadi Ayu Ting Ting memutuskan untuk tidak hadir Di acara pernikahan Kael Sang Putra Dari Presiden Republik Indonesia tersebut Itulah yang menjadi perbulanan para fans sebelah Yang memang belum move on Dan tanpa diketahui Nulur Rager Rostami Kaki tangan dari Ayu Ting Ting Yang setiap hari menemannya Mengupload foto Dengan pernikahan Kael Sang Pangarap Untuk Ayu Ting Ting Dan inilah alasan Ayu Ting Ting Tidak hadir dalam pesta pernikahan Kael Sang Putra Dari Presiden Republik Indonesia Inilah klarifikasi dan juga foto undangan Dari Kael Sang untuk Ayu Ting Ting Lah iya Hehehe bentrok sama acara kita ya Goyuk Dalam surat tersebut bertuliskan Kael Sang dan juga Rina Kepada saudara Ayu Ting Ting Sudah jelas disana nama Ayu Ting Ting terpampak Kerana kesibukan dan juga berbetrokan dengan acara Akika Sang Adik Ayu Ting Ting memutuskan untuk tidak hadir di acara Kael Sang Dan ternyata ketidak hadiran Ayu Ting Ting memancing fans sebelah Untuk bisa berkata Seenaknya Seakan Ayu Ting Ting memang artis tidak laku Dan artis yang menghalu ingin dia undang ke acara Presiden Terus satu akun yang mengatakan Ayu Ting Ting bilang aja Takut ketemu nyonya dari bukan fans Juga dari Ruki Takut ketemu nyonya terus jadi cicak jelid 2 Dari Lang Lebih milih undangan ke Presiden lah Kalau memang dia undang Dan juga dari fans sebelah nih Yakin diundang Ayu tunjukin undangannya Kan selalu serba pamer Ayu Balajair suruh tunjukin Biar gak disebut halu Yo bro lu kan paling berani Suruh tunjukin kalau bener Ayu nongol Balajair Udah gue tunjukin ke Balajair Undangan sunatan masal Warga yang tinggal di Gang Sampit Japo Balajair iya iya Tidak-tidak pakai ngarang Ngehalu gak mau kalah Pengen banget Lihat keren Ditunggu pamit Itulah sebagian omongan Yang dituliskan oleh tim sebelah Karena Ayu Ting Ting tak hadir Di perpegahan kayaan Gak datang salah Nanti datang juga salah Padahal dia cuma jawab pertanyaan wartawan Apa salahnya dia mantengin acara keluarga No Udah di spill undangannya Sama asisten Tih Ayu Abis ini mau cari-cari Apalagi kesalahan Ya heran Mau tahun ini Tahun depan Gak bisa move on Bilya liut Berebes gimana Masih pada ngeoceh Hayu Ting Ting Halu diundang Keningkahannya anak presiden Masih pada ngeoceh Hayu Ting Ting Gak datang karena sebelah Wah wah Banyak sekali nih ya Ocehan dana juga Omongan farah fan sebelah Yang sangat luar biasa Seterwati ikut posting Karena ikutan gedeg Sama hatersnya Ayu Yang selalu bawa-bawa nama Ayu Berarti Ayu tetap nomor 1 Is the best day Tidak pernah ikut-ikutan Apa-apa Semangat Ayu Apapun yang kamu lakukan Itu sudah terbaik Ayu Ting Ting Tulis seterwati Yang gedeg juga nih Sama fan sebelah Yang berkata Kurang baik Kemudian juga dari R.Pasti bilang Ayu sengaja Gak mau pergi Karena menghindari Si itu Padahal karena Ayu ada acara di rumah Acara anak Syifa Mereka yang mulai Nanti kalau dibalas Mereka kepanasan sendiri Lihat aja Duh aku juga Greget banget ya No hard feeling Buat kak gigi Tapi fansnya itu loh Kok sampai segitunya Benci sama kak Ayu Disanggut pautin apa-apa Dibilang Kalau Rens Ada acara Kak Ayu Story matanya Sembab lapalah Gitu lagi ya Buat fans sebelah Malu gak tuh Hahaha Ya kali kak Ayu Post undangan Nanti kira-kira Nora Lihatkan Ada undangannya Orang hampir Artis diundang Malu gak tuh Fans sebelah Pokoknya selalu Semangat deh Untuk Ayu Ting Ting Apapun yang dilakukan Ayu Ting Ting Pastinya selalu Dipandang salah nih Oleh fans sebelah Walaupun Ayu diam Tetap aja Salah ya Tapi Ayu selalu Memberikan yang terbaik nih Untuk para fansnya Dan Ayu tidak pernah Memberikan statement-statement Yang menjermuskan Seseorang Terhadap Perilaku yang kurang baik Intinya Ayu Ting Ting Selalu berperasa Kebaik terhadap Siapapun Apapun Dan siapapun Yang memadai Jelek Ayu Ting Ting Semoga Mereka bisa Sadar Atas perilaku Yang dilakukan Oke sahabat Dan disini juga Ayu Ting Ting Selalu berpikir Fositif Banyak sekali Kegiatan Yang ialah koni Selain memikirkan Farah haters Ayu Ting Ting Selalu sibuk Dengan pekerjaannya Selalu lancar Rezekinya Karena selalu sayang Dengan keluarga Apapun yang terjadi Di luaran sana Semoga menjadi Pelajaran Yang sangat berarti Untuk Ayu Ting Ting Agar selalu Semangat Menghadapi Ujian Dan juga Cobaan Yang diberikan oleh Aldo Subhanahu Wa Ta'ala Tetap semangat Untuk Ayu Ting Ting Terima kasih Untuk Nurul Ragi Rustami Yang selalu ada Dan selalu bisa Memberikan ketenangan Untuk Farah fansnya Oke sahabat Inilah informasi Yang dapat Bimim Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Yang memang sedang heboh Dibahas di Twitter Dan juga Instagram Yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting Halu ingin Diundang Kepernikahan Anak Presiden Padahal Ayu Ting Ting sendiri Sudah diundang Namun tidak dapat hadir Karena menghadiri Acara Akika Syufa Di rumahnya Ayu Ting Mementingkan keluarga Ini pemirsa Bukan berarti Ia tidak menghormati Bapak Presiden kita Tapi Ayu memilih keluarga Karena memang Ia sangat sayang Dengan keluarganya Oke sahabat semua Selamat beraktifitas Kembali Miminahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!